Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Jatim Karyadi berpendapat tembakau Madura memiliki cita rasa tersendiri. Bahkan dia menyebutkan itu sebagai kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Dengan itu, Karyadi menyampaikan cita rasa tembakau Madura tidak dimiliki daerah lain. Dia pun menuturkan saat bibit tembakau Madura ditanam di luar pulau ini, cita rasanya akan berubah. Tak ayal dia mengusulkan agar tembakau Madura memiliki hak cipta. Diketahui Pemprov Jatim baru memiliki hasil kopi yang telah memiliki hak cipta masyarakat Jatim dengan kantongi sertifikat indikasi geografis. Inisiatif Pemprov Jatim itu mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua DPRD Pemekasan Saifuddin. Kader Partai Kebangkitan Bangsa itu indikasi kelayakan hak cipta itu, karena tembakau Madura sudah go internasional. Ketua GP Ansor Pemekasan ini berharap upaya memiliki hak cipta terhadap tembakau Madura, tidak hanya melecutkan semangat petani. Melainkan pemerintah daerah harus kian memperhatikan tatanan niaga tembakau. Ali Wafa, Syahid Muncitahidi, KM Afis Pemekasan, melaporkan.